Intro Assalamualaikum Mbak Arya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya maklum jember pak Macet di lampu merah Pas lampu merah soalnya Iya soalnya pas merah gak bisa jalan Ini pas merdeka gitu ya Iya itu 17 sakit Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Arya ini seperti yang sudah Kita sambung lewat telepon kemarin Siap Bahwasannya ada Salah satu User atau pembelinya Medires pak Oh gitu Dan beliau teman saya sendiri Kemarin kita ketemuan Jadi ceritanya saya mau nawarin lokasi Oh siap siap Barangkali beliau masih belum punya hunian atau rumah Iya 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 Ternyata sudah beli di Medires Oh iya 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 Saya ngobrol-ngobrol Sama beliau sama istri Iya 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 Dan ada Beberapa ketidak cocokan dengan hasil bangunannya Oh gitu Tidak cocoknya lebih spesifik Apa yang beliau keluhkan waktu itu Yang beliau keluhkan waktu itu di tinggi bangunan Oh iya iya Anu ya di plafon ya Sama atap gitu ya Acuannya barometernya itu Bangunan-bangunan yang premium yang ada di MRC pak Oh di Mega Riverside Di Mega Riverside Iya Di Kasab Langka Siap siap Ya memang Dulu awal-awal sebelum memutuskan disana Kan surveinya disini Di Mega Riverside itu Iya Jadi beliau merasa tidak pas gitu ya Betul Tidak sesuai harapan begitu Iya Nah selebihnya nanti Untuk lebih jelasnya Saya coba hubungkan Saya coba telepon dulu beliau Video call Boleh Biar bisa komunikasi langsung Sama apa-apa lagi Karena ini Bagi kami Termasuk hal yang sangat kita perhatikan Betul Tujuan kami di Sariah ini kan Membahagiakan semua pihak Kalau usernya gak bahagia Kan Percuma Gul utama kami gak tercapek Kita tabayin aja lah Siap-siap Kita tabayin ya pak ya Siap-siap Assalamualaikum Pak Basuki Waalaikumsalam Masya Allah Masa apa yang kabarnya Alhamdulillah sehat Pak Bas Ini saya posisi lagi di MRC Lagi di Meka Riverside Lagi di kantornya Pak Arya Selamat hari kemerdekaan ya pak ya 17 Agustus Ikut pacara boton tadi Ikut tadi Masya Allah Gepon-gepon Iya siap Pak Basuki tadi sudah saya sampaikan Ke beliau Pak Arya Hasil ketemuan kita Kemarin Nah ini Saya sudah ngobrol sama beliau Beliau butuh Tabayin langsung sama jenengan Siap nge Boleh Saya langsung Oper ke Pak Arya nge Terima kasih bantuannya Siap-siap Ini Pak Arya Beliau Pak Basuki Iya siap Assalamualaikum Pak Basuki Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh siap Siap-siap Nah ngomong-ngomong Ternyata Ya emang saya utarakan Makan cocok gitu Kurang pas gitu ya Di ekspektasi saya Oh baik-baik Baik-baik Geng-geng Tanya Mas Taufan ini Kenal sama jenengan ternyata Makan tuh disampaikan itu Iya-iya Kita satu komunitas Pak Teman lama lah Jadi satu perjuangan Insya Allah Apa yang jenengan Harapkan kita akumodir Pak Kami pasti akan memberikan perhatian Terkait hal-hal seperti ini Insya Allah Kita atur Ketemuan darat Ketemuan di kantor Kita undang semuanya Pak Basuki Sama ibu Sama istri Kita Sama juga Kita juga harus tapayun Dengan pelaksanaan disana Semua ketemu Kita selesaikan baik-baik Semoga ada solusi terbaik Gitu Pak Basuki Kita atur jadwal nanti Salam saya Pak untuk keluarga Terima kasih Pak Mohon maaf Atas kekurang nyamanannya Selama ini Mohon doanya Semoga lanjut Terima kasih Assalamualaikum Pak Basuki Waalaikumsalam Berdeka Berdeka Pak Jadi Barusan saya sudah Terima langsung Keluhannya beliau Mas Taufan Jadi yang Dengan informasikan Akan kami tidak lanjuti ya Mengapa konsep Properti syariah itu Aman ya Aman Menguntungkan Membahagiakan Semua pihak Betul Dalam jual beli itu Ada hak konsumen Yang disebut dengan Hak khiar Dalam Dalam posisi Seperti Pak Basuki tadi Beliau sebenarnya Sedang Menyampaikan Hak khiar Arru'yah Hak khiar setelah Pembangunan itu Terus kemudian melihat Tidak pas Tidak cocok Tidak saya harapan Meskipun mungkin Prosesnya waktu itu Sudah digambar Dan sebagainya Saling konsultasi Tapi kadang-kadang Orang tidak bisa Memvisualisasikan Sehingga terus kemudian Atau kurang cernam Bisa jadi ya Begitu sudah jadi Ternyata Apa ya Ya tadi itu Kurang puas Kurang pas Sehingga kemudian Ya muncullah Hak khiar tadi Bahasa kita sekarang Hak komplain Nah begitu Nah kami Sangat peduli Bahkan dalam perjanjian Itu klausulnya ada Oh ada Ada khusus Itu bahkan Hak khiar arru'ya Atau hak khiar majel Dan lain-lain itu Ada Beberapa hal Yang sudah diakomodir Di dalam perjanjian Satu User boleh Membatalkan Bahkan Yang kedua User menolak Apa yang dia Sesuai dengan apa Yang dia inginkan Jadi menolak Kalau barang Ya barang yang harus dibuat Itu harus sesuai dengan Keinginan misalnya Yang ketiga Dia kalau memang Ya sudah lah Gak apa-apa diterima Itu termasuk Haknya user Bukan dari kita Betul Jadi kita gak boleh Cuek gak peduli Yang penting Pokoknya sudah Sepersedur gak bisa Karena itu Haknya user Nah Kalau posisi Hak khiar ini Kemudian Katakanlah sudah sesuai Mereka sudah tidak Mengajukan lagi Komplain hak khiarnya Maka Akat jual belinya Itu sudah Masuk kategori Sempurna Kalau tidak Bagaimana Ya tentu saja Bisa fasad Tidak sampai batal ya Tapi bisa jadi fasad Nah tentu saja Di properti syariah Kami dari hulu Ke hilir Prosesnya Mulai dari Akat Ya semua ya Proses Di dalam jual beli Semua diperhatikan Masya Allah Case seperti ini Saat yang tepat Momentum yang tepat Menunjukkan Syariahnya dimana Begitu Gitu ya Pak ya Insya Allah Insya Allah Terima kasih Pak Arya Ya sama-sama Kemudian nanti dilanjarkan Proses-proses Amin Amin Barakallah Komunikasi Lancar dengan Pak Basuki Ya mohon doanya Ada solusi Dari Apa namanya tadi Hak khiar tadi Hak khiar Hak khiar Betul Untuk kepentingan bersama Dan sama-sama saling menguntungkan Saling menguntungkan Insya Allah dunia akhirat Amin Amin Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sub indo by broth3rmax